Hai guys, balik lagi dengan Gita di Flash Daily. Jadi kalau kita ngomongin Vivo nih, pasti setiap ngeluarin seri terbarunya, pasti selalu aja ada inovasi barunya. Contohnya aja nih kayak Vivo X60 yang baru rilis kemarin. Pakai gimbal kamera plus ada lensa Z-nya. Baru beda dan memang brand lain tuh belum ada nih inovasi ini. Dan Vivo V21 yang versi 4G, ini bakal hadir di Indonesia. Ditandain lewat TKDN yang munculnya pertengahan April kemarin. Buat yang belum tahu, Vivo V21 4G dan juga yang 5G ini bedanya itu cuma di konektivitasnya aja. Nah, jadinya tenang aja nih buat kamu yang nungguin Vivo V21, kamu tetap bisa nemuin inovasi-inovasi kamera selfie canggih yang ada di Vivo V21 ini. Buat yang belum tahu, Vivo V21 di Malaysia sendiri dibanderol seharga 5,6 juta. Padahal Vivo V20 yang rilisnya tahun lalu aja itu harganya di 5 juta pas. Kok sekarang lebih mahal nih? Makanya tonton video ini sampai habis supaya kamu tahu kenapa teknologi kamera yang ada di Vivo V21 ini lebih unggul dibandingkan brand lainnya. Vivo V21 menghadirkan sentuhan mewah lewat warna-warna stylish di bodi belakang kacanya, seperti Dust Blue dan juga Sunset Dazzle. Untuk seri V21, Vivo masih konsisten menghadirkan desain body yang slim yaitu di sekitar 7,29 mm dan ringan nih dengan bobot sekitar 176 gram aja. Untuk visualnya, Vivo V21 menghadirkan e-trip AMOLED display berukuran 6,44 inci dan juga refresh ratenya normal mencapai 90Hz. Pengguna juga bisa memakai sensor jari in display untuk keamanan nih. Untuk dapur pacunya, Vivo V21 ditenagai Dimensity 800U besutan Mediatek, yang sama dengan Vivo V21 5G. Chipset ini mendukung jaringan 5G dan juga 4G LTE, serta adanya hybrid dual SIM. Bisa diibaratkan, performa Dimensity 800U ini hampir sama dengan Snapdragon 732G. Vivo V21 menyediakan kapasitas RAM 8GB dan juga storage 128GB yang bisa di-expand menggunakan microSD. Kalau storage-nya bisa di-expand, maka pertama kalinya ada di Vivo V21 nih. Kapasitas RAM-nya ini juga bisa ditambah hingga 3GB dengan mengambil kapasitas storage-nya. Untuk aktivitas harian, pengguna kayaknya sih harus kompromi ya dengan kapasitas baterai-nya yang di sekitar 4000mAh dan pengisiannya ini didukung fast charging 33W. Setup triple kameranya menawarkan lensa ultrawide, makro, dan juga lensa utama 64MP dengan OIS yang sempurna untuk foto di malam hari hingga video yang lebih stabil. Berbeda dengan brand lainnya, Vivo malah menjadikan kamera selfie-nya ini sebagai prioritas dan kekuatan utama di seri V ini, bisa dibilang juaranya selfie. Karena kamera depannya ini juga dilengkapi OIS. Upgrade fitur kamera selfie-nya antara lain 44MP OIS Night Selfie, perpaduan hasil foto anti-shaky, dan juga warna yang tetap terjaga meski di malam hari. Kemudian, satu LED flash aja rasanya masih kurang cukup nih buat selfie di malam hari. Makanya, sekarang udah ada spotlight selfie untuk hasil foto selfie yang dua kali lipat cerahnya di malam hari. Untuk melengkapi kegiatan vlogging, adanya fitur dual video yang juga ada di seri sebelumnya. Dan yang paling baru, adanya super stable selfie video, yaitu gabungan antara OIS dan juga AIS. Terakhir, perekaman video hingga kualitas 4K juga bisa dilakukan menggunakan kamera depannya. Ini nih, yang bikin aku makin lama makin suka sama Vivo. Karena setiap ngeluarin seri barunya, pasti ada aja inovasi yang baru. Yang kerasa banget diferensiasinya sama brand lainnya. Nah, teknologi kamera selfie barusan, di mana lagi kita temuinnya kalau nggak di Vivo. Ya, yang pasti fungsinya itu nggak gaming doang. Oke, kalau gitu kita tunggu aja rilisnya di Indonesia. Dan aku pengen tahu nih pendapat kamu soal Vivo V21 yang bakal segera rilis di Indonesia. Langsung aja tulis di kolom komentar. Oke, makasih banget yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasinya. Supaya kamu nggak ketinggalan update dan sampai jumpa di Flash Daily selanjutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax